Intro Seperti kata pepatahnya bilang Tak kenal maka tak sayang Atau memang berwajiban untuk perkenangan diri Saya memperkenalkan diri secara sikat Untuk nama Nama saya Lempol Ahmed Bidabagusadi Kemudian sekarang menjabat di Komandan Batalan Ahmed III Sebelumnya saya ceritakan penugasan saya Saya lahir di Bali Tahun 1978 Kemudian untuk penugusan pertama saya Ada di Sulawesi Selatan Di Batalan Ahmed VI Di wilayah Sulawesi Selatan Kodamasanudin Di sana kami berdinas selama kurang lebih 10 tahun Kemudian mengikuti pendidikan Setelah pendidikan Kami mendapatkan penugasan di Cimahi, Pusat Ahmed Kurang lebih selama 3 tahun Dan setelah mengikuti pendidikan SESKO Kami ditempatkan kembali di ujung timur Indonesia Di Kodam Kasuari yang berletak di Manokwari, Papua Barat Selama kurang lebih 4 tahun Nah kemarin saya juga mendapat kesempatan untuk melaksanakan penugasan Di Milstak Unifil Lebanon selama kurang lebih 1 tahun Dan setelah dari sana lah Saya ditempatkan untuk menjadi komandan batalel di sini Jadi beberapa pengalaman tugas yang saya bawa Atau yang saya alami selama ini Mungkin pengalaman tugas di sini lah yang pertama yang saya rasakan yang aktif Ya secara-nya enak lah Dalam artian dengan situasi, dengan kondisi Dan juga dengan rekan-rekan dan juga masyarakat Yang saya lihat di sini sangat bersahabat Kemudian sangat berkomunikasi dengan baik Dan harapan kami tentunya sebagai komandan batalel yang baru Sangat mengharapkan dukungan dari rekan-rekan Dalam artian, wartawan Kalau dilihat dari mungkin bahasa wartawan ini kan Definisinya orang yang biasa menulis Kewisan ya Berarti sudah biasa memberikan ulasan topik berita-berita Dan ini sangat berpengaruh terhadap citra Atau istilahnya opini dari masyarakat Sedangkan kami sebagai institusi khususnya militer Selain untuk mendukung tugas pokok Tentunya akan sangat berpengaruh Apabila citra positif dari batalel kami Kami bisa diberitakan atau diekspos atau hal-hal yang sudah kita lakukan Sehingga terjadi sinergi Atau sehingga terjadi kemanunggalan Antara kami TNI dengan rekan-rekan semua Yang tujuannya satu Apa? Menjaga keutuhan wilayah atau menegakkan kewiliran negara kita Itu saja yang tujuannya kita Bapak-bapak berjuang dari segi pers Kami berjuang dari segi militer Makanya kami juga ada program Pembina Teritorial Satman Kowil Ya intinya untuk mewujudkan kemanunggalan Karena Kalau kita Doktrinnya TNI disini kan Kita berjuang itu harus bersama-sama Bersama-sama dengan masyarakat Itulah kenapa kita bisa menghancurkan atau mengusir penjajah dari Indonesia dulunya Ya karena kita manunggal Kita bukan negara yang hebat persenjataan Kemarin saya juga merasakan penugasan Kalau dilihat dari persenjataan kita sangat jauh kalah dari luar negeri Tetapi mereka tidak punya namanya kemanunggalan dengan rakyat Itu mereka tidak punya Mereka hanya berpikirnya bagaimana senjata kita lebih hebat dari yang lain Tetapi kalau kita berpikir semua Senjatanya dipermulti modern Masyarakat yang mendukung Sehingga semuanya bisa kuat Nah inilah yang kita perlu ciptakan terus Bersama-sama Dan ini perlu sinergi antara kita Sinergi institusi militer dan juga masyarakat Pada umurnya Dan yang serpes pada khususnya Harapan ini Harapan saya Kegiatan ini bisa berlanjut terus-menerus Tentunya saya butuh saran dan masukan Dari rekan-rekan semua Dari bapak-bapak, ibu-ibu Yang sebagian mungkin sudah lama di sini Yang sudah mempunyai pengalaman Sudah mengerti betul situasi di wilayah Magelang ini Kami sangat membutuhkan saran dan masukan Dan juga bantuan Sehingga sebagai Batalion Army 3 Kita dapat melaksanakan tugas pokok Dan bisa melaksanakan dengan baik Dan sukses dan lancar Saya kira itu saja Hal yang perlu saya sampaikan Kedepan Tentunya acara atau kegiatan lain Kita akan coba Laksanakan secara bersemampungan Dan harapan kami Apabila Ada hal-hal yang bisa kita saling sharing Atau saling kita komunikasikan Saya minta jangan sungkan Untuk menyampaikan Dan kita harap sinergi ini selalu berkelanjutan Baik, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Saya berterima kasih Hari ini saya dapat kesempatan masuk di Yonah yang tiga ini Karena juga Mohon maaf Ini Kemudian Sebelum-sebelumnya Setahun yang lalu Juga saya sudah pernah masuk ke sini Bersurat dan sebagainya Tapi Alhamdulillah Baru Ini kita mendapat ruang untuk Kita melaksanakan dengan Kalau sebelum-sebelumnya Luar biasa Ya Tapi kita pahami Karena mungkin Yang yang dulu itu belum paham Apa ini Apa ini wartawannya Oke bu Mungkin barangkali disamakan dengan wartawan-wartawan umum Yang selalu Nge-explore yang Yang apa namanya Yang mestinya dirahasiakan itu Di ekspos Di kami tidak Insya Allah karena Berita-berita yang kami dapat Itu sebelum diterbitkan Itu melalui Editing-editing Dari beberapa editor-editor kita Yang ada di redaksi Itu yang pertama yang kami sampaikan Ya inilah Oke bumi ini Monggo pak Dimanfaatkan Terus yang kedua Bicara tentang berita Yang seperti hanya Saya sampaikan dirintang itu Bahwa Berita itu Tidak hanya Kegiatan menembak Asah kemampuan Pracuri Kegiatan-kegiatan Sosial pun Itu juga Masuk dari Kategori berita Contoh misal Bakti sosial Bagi masker Atau misal pada Saat bulan kuasa Bagi takjim di jalanan Itu juga bagian dari Kepedulian teknik Kepada masyarakat Kepada barangnya Karena Tadi Apa namanya Katanya Manunggal Nah itu juga Saya juga dapat Dengan tadi Dapat bergurang Sebentar acara ini Ada akan ada Kegiatan sosial Itu juga Berita Yang bisa Perlu kita publikasikan Yang perlu diketahui bukti Bahwa ternyata TNI itu juga Sangat peduli Dengan tadi Atau misalnya Ada bencana Dimana TNI datang Dalam hal ini Anggota Army 3 Itu juga berita Jadi Saya mohon izin Kepada Kementer Hal-hal yang demikian Tidak perlu ditakutkan Diragukan Apakah ini layak Atau tidak Insya Allah layak Dan itu sangat layak Jadi Sekali lagi Saya berpesan kepada Pak Dan Jangan ragukan kami Karena kami juga Bagian dari TNI Walaupun bukan TNI Oke terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Di sekarang ini Era yang namanya Dirigualisasi Dan dirigualisasi Bukannya sangat Tenderung Cocok Kalau Kumpamannya Memang Yang namanya TNI Dari dulu itu Lahir besar Ibu dari Kandungan rakyat Dari kandungan Ibu Ibu ya Rakyat ini Karena kalau ibu Itu kan adanya Hindu Jadi TNI selalu bersama Dengan rakyat Makanya Manunggal Manunggal Nanti teman-teman Nanti teman-teman Pes ini Akan membantu Jadi program-program TNI TNI Jadi tidak hanya Berbikir bahwa Pengamanan Dan sosial Kemarin Saya sudah ketemu Pak Si Sultan Yang mengatakan Bahwa pertahanan Kita sekarang ini Tidak harus menguasai Darat Lalu darat Tapi bagaimana Pertahanan nasional itu Bisa menguasai Yang namanya Teknologi informasi Jadi siapa yang bisa menangkap Teknologi informasi Itulah yang menguasai Akan suatu Katakala Yang namanya Politik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih